Halo Sobat Defense, kali ini kita akan bahas terkait PT.PAL Indonesia. Jangan lupa subscribe channel ini, like komen, supaya cepat berkembang, seperti berkembangnya cintaku untukmu. TNI-MUHAMAD ALI Ada peristiwa yang tak biasa kalah TNI-MUHAMAD ALI mengikuti International Fleet Review, IFR, dengan menghadirkan kri-igusti murah Rai-332 di pelabuhan Subic, Filipina. Pasalnya, dikutip dari Dispenal, Laksamana TNI-MUHAMAD ALI beserta Kepala Staf Angkatan Laut Negara ASEAN hadir untuk memberikan kehormatan di atas Kapal Angkatan Laut Filipina Davao Del Sur, LD-602, yang merupakan kapal buatan PT.PAL, Indonesia. Davao Del Sur adalah kapal kebanggan Filipina berjenis Landing Platform Dock, LPD, alias Strategik Silif Vessel, SSV, buatan perusahaan galangan kapal PT.PAL Indonesia. Kapal Davao Del Sur diserah terimakan dari PT.PAL Indonesia ke Departemen Pertahanan Nasional, DND, Filipina pada tanggal 31 Mei tahun 2017 lalu, dikutip dari Dalam strategi peperangan laut modern kapal SSV memiliki nilai strategis karena mampu menghadirkan efek kejut atau pendadakan strategis terhadap musuh melalui kapabilitasnya untuk menerjunkan pasukan pendarat tempur secara cepat dan masif di pantai garis depan musuh. Kapal tersebut naturnya merupakan kapal pendukung operasi militer perang, Military Operation War, OMPMOW. Pada masa damai kapal tersebut dapat difungsikan dalam operasi militer selain perang. Tidak terbatas pada skop tersebut, kapal SSV juga memiliki tugas pelaksanaan misi naval diplomaci. Kapal SSV Davao Del Sur ini memiliki spesifikasi panjang 123 meter, lebar 21,8 meter, bobot 7.200 ton dan kecepatan maksimal 16 knots. Kapal mampu mengangkut maksimal 621 personel dan 12 unit kendaraan militer, serta mengakomodasi 3 helikopter. Masing-masing dilengkapi dengan 2 unit wahana pendarat, LCU, 23 meter untuk menerjunkan pasukan pendarat tempur di wilayah pantai musuh dan 2 unit rigid hull inflatable boats, RHIB, untuk melaksanakan misi strategis anti-terorisme laut dan inspeksi. Jangkauan operasi kapal tersebut minimal 7.500 mil laut. Saat ini kedua SSV yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Filipina merupakan kapal support terbesar dan tercanggih yang dimiliki. Dalam misi OMSP, kapal SSV dapat melaksanakan tugas operasi membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, secen resiu. Kedua kapal SSV tersebut segera mengikuti misi operasi tempur untuk memberantas pemberontakan dan terorisme di Filipina Selatan yang berfungsi kapal komando sekaligus kapal penerjun pasukan pendarat tempur untuk melaksanakan serangan. Pendadakan strategis terhadap basis pemberontak dan teroris. Dengan hadirnya kedua kapal SSV, operasi berjalan semakin efektif dan efisien. Selain digunakan untuk misi operasi tempur maupun non-tempur di dalam negeri, BRP Tarlak 601 pada bulan September-Oktober tahun 2018 menjalani kunjungan kepangkalan Armada Pasifik Rusia di Vladivostok. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi nafal diplomaci dan menunjukkan performa kapal SSV tersebut. Betapa tidak, untuk menuju Vladivostok, kapal mengarungi wilayah yang memiliki tensi tinggi, yaitu perairan Laut Tiongkok Selatan dan Asia Timur, serta mengarungi samudera Pasifik Utara di musim dingin. Setahun kemudian giliran BRP Davao Del Sur 602 mengikuti rasyian Naviday di Rusia pada bulan Juli. Kapal tersebut bertolak kembali ke Filipina dari Vladivostok pada bulan Agustus di tahun yang sama. Tidak hanya mengarungi samudera menuju belahan bumi utara, BRP Davao Del Sur 602 juga melakukan pelayaran lintas samudera Pasifik secara prima untuk mengikuti latihan militer matra laut terbesar di dunia RIM PAC 2018 di Hawaii, Amerika Serikat. Bergabung dengan kapal-kapal kombatan dari seluruh dunia termasuk Indonesia, BRP Davao Del Sur 602 menunjukkan performa prima dan merepresentasikan National Pride masyarakat Filipina. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!